Blazing Duet Area of Effect akan sangat-sangat bisa membubarkan pasukan Aura ketika berada dalam teamfight area sempit seperti River. Alright, kali ini akan ada match point. Akankah Aura berhasil mendapatkan kemenangan atau bahkan RRQ? Membalikan keadaan Soebel, ada nama ada tabu tangannya? Let's go. Wow, RRQ yang dimana mereka membawakan hero support Angela di tangan dari Brusco. So ini eksekusi penyelamatannya harus sempurna sih untuk RRQ sendiri. Takkan-akan dengan adanya Brody yang dimainkan oleh Kabuki memberikan pilihan yang sulit ke arah Brusco nantinya. Ya kalau aku sih malah melihatnya pilihan yang cukup dinamis bagi Okta juga. Dia bisa memilih ke arah Final Slash, dia bisa memilih ke arah dari Dinosaur Welcome atau bahkan jangan-jangan dia akan membuka ke arah. Aku sih gak terlalu suka Last Insanity ya karena lagi-lagi ngebadanin. Tapi ya skill dengan Astraliko nya. Jadi kayaknya bakal lebih oke untuk melakukan mapping aja. Awareness yang nanti mungkin bisa membukakan potensi agar Irat bisa lebih leluasa dengan bahasanya Shield Knighty nya. Geng King Power dari RRQ sangat tinggi di early game. Jadi harus dimanfaatin sih. Kalau dia bisa nge-copy ke Astraliko sih lebih bagus juga sih Profesor Kabe. Iya itu opsi yang mungkin kesekian. Apalagi dengan gerakan yang kali ini lebih ofensif. Teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi dari Gugun dan juga Irat yang sama-sama rotasi ke area Gold Lane. Karena mereka tahu kali ini strong lane nya ada di Kabuki dan juga Skylar. Oke strong lane di arah Gold Lane tapi nampaknya flicker telah dikluar ke lesor Yowie. Terperangkap di depan sana mencapai selamat ke lesor Khabuki. Tapi nampaknya Yowie yang menjadi sosok yang terkena verspout. Sedangkan begitu Kabuki juga bakal harus mengeluarkan flickernya miliki. Ini gak baik untuk dia di kondisi Tartal yang pertama. Dipaksa untuk menggunakan flicker di awal. Karena tidak akan ada Yowie. Karena berhasil untuk di pick off oleh Brusco tadi. Oh Skylar. Haris mulai berhati-hati. Ingat ada kerosor strike juga di tangan dari serang Kabuki. Yes dan ingat ini masih terlalu jauh untuk Skylar bisa melakukan head to head dengan sosok seorang Brody. Dapat di depan sana Irati. Berhati pergerakan yang bakt. Go Gold berhasil mendapatkan Tartal. Diperhatikan dan itu gerakan yang sangat manis dari sosok seorang Aran. Latisannya dia menunjukkan belakang. Fokus ke arah seorang Okta. Tapi damagenya tidak terlalu cukup dan diselamatkan oleh seorang Yowie. Meskipun begitu para pasukan dari tim Ararqiu mereka gak boleh memaksa maju lebih dalam lagi. Walaupun masih ada Don ataupun Brusco di depan sana. Wah tadi Brusco baru aja dapetin hardguardnya di posisi memang. Iya Rekuda kelihatan low banget sama Feser Rabe. Dan untungnya Ararqiu gak melakukan overextend di area Tartal tadi. Karena kalau mereka overextend atau melawan balik Aura Kabuki udah hadir. Karena Kabuki tau di laning Skylar belum bisa melakukan banyak hal. Sekalipun dia mendapatkan pelettingan goal seal to red tidak se-impact itu. Gak bakal bisa maksimal. Gak bakal bisa maksimal. Karena ya peran untuk gerakan Skylar di laning phase adalah. Sebisa mungkin sebebas mungkin tidak tumbang sama sekali. Dia bener-bener dalam keadaan yang harus bermain lebih safe. Walaupun gerakannya sekarang lebih offensive. Tapi kalau kita lihat dari segi emblemnya Aran bermain dengan inspire. Ini yang cukup unik. Ketika orang-orang sudah akan bermain dengan firmness. Atau bahkan mungkin dengan vitality. Tapi ternyata dia bermain dengan inspire. Dia bermain dengan cooldown reduction dari emblemnya. Tidak melupakan bagaimana Impure Rage agar lebih memiliki poke damage. Yang nantinya menuju ke arah irat di momentum mid game to late game. Sama seperti Bursko juga ya membawakan Impure Rage kali ini. Ya. Bersama dengan adanya Bargain Hunter dan juga cooldown reduction. Lagi-lagi. Wang adalah segalanya item. Adalah segalanya untuk roamer. Oke. Tapi nampaknya dia udah punya koras inside. Skylar akan berjalan-jalan kali ini dan bermain dengan sangat instan. Untungnya tidak bisa langsung di all-in. Skylar pun udah punya purify yang memo-chan. Untung menangkap Skylar dengan hanya Yawi saja bersama dengan Kabuki itu tidak akan cukup. Ya apalagi kalau kita lihat dari pemilihan item pertamanya Koras inside. Berarti menandakan kalau nanti dia akan lebih kuat ketika 1v1 di leaning jauh. Dan tentunya Aura harus punya tindakan preventif. Agar mereka tidak terkena split push. Apakah mereka akan menekan dengan 3 turtle. Perfect turtle yang ingin mereka mainkan juga seperti di game yang pertama. Karena jangan-jangan kali ini akan ada gerakan yang cukup berbeda. Karena teamfight turtle akan dimulai. Astraliko dibalas Astraliko. Tapi Dawn punya tugas yang sangat tepat. Memegang kaki seorang Gogo. Terberangkan di depan sana. Dan bahkan Gogo harus tumpang. Kali di one last hit. Dipaksa oleh serang Octa. Dan para pasukan yang di maura mereka kehilangan the power of retribution. Ada juga tidak ada tempat untuk bisa melepaskan last hit sanitinya. Dan lihat mereka juga bisa mengkuliti purple buffnya terlebih dahulu. Dan abis itu kesempatan yang dimiliki Aura. Untuk mempertahankan turut jarabat tempat lain. Bersebarat ngepletingnya udah tidak ada. Bahkan bisa dikulitin kali ini Momocan. Purple buffnya kalau Irat berani. Iya kuncinya adalah targeting lagi ya. Ngeliat orang-orang pertama yang berhasil didapatkan oleh Aura. Dia tahu Gogo punya detonation welcome. Sehingga mudah sekali untuk mendinai pergerakan dari Irat. Tapi berbeda cerita ketika Dawn. Udah langsung meloncat ke arah Gogo. Dan tidak diberikan kesempatan. Untuk mendekati ke arah objektif turtle Profesor KP. Iya dan ini dia game fact. Bye aplikasi baru GoPay. Di Mpil Indonesia Season yang ke-12. Cloud dari Skylar ini telah di-ban sebanyak 31 kali. Bahkan di week yang ke-2 sampai dengan week yang ke-5. Cloud dari Skylar itu selalu di-ban. Dan aku masih ingat. Hanya Rebellion saja. Yang berani untuk membukakan Cloud dari Skylar. Dan mereka menemukan jawabannya juga. Betul. Di waktu yang bersamaan. Betul sekali. Jadi bisa kita bilang kita udah lama tidak melihat Skylar dengan Cloudnya lagi. Jadi kali ini kita bakal menyaksikan apakah Cloud dari Skylar ketika dilepas award di first pick. Ini first pick loh dia ingat. Iya. Karena Aura juga pernah membawakan hal tersebut. Metode yang sama. Kabuki dengan first pick dari Cloud. Kemarin ya. Dan berhasil. Kemarin bisa memberikan tekanan yang luar biasa di early gamenya. Nah ya mas. Sama seperti Skylar sekarang. Dia menekan di early game. Tapi apakah penutupan gamenya akan semanis kali ini yang mungkin bisa dibawakan oleh Skylar. Karena dia masih unggul dari segi goldnya. Dalam keadaan yang mungkin hanya Brusco plus Skylar saja. Yang berada dalam keadaan ahead. Tapi plusnya 800 untuk satu tim. Sehingga Aura mau gak mau harus mencari celah dari pundi-pundi objektif fightnya nanti di turtle yang ketiga. Iya turtle-nya sejauh ini masih berbagi satu untuk satu. Ya tergantung dari turtle yang ketiga kali ini. Apakah Gugun akan dipegangin lagi nih kakinya sama Don? Nah ini hanya poking-poking sementara saja. Karena mereka akan coba paksa ke arah utility yang akan coba dikeluarkan. Dan sedangkan dalam kondisi saat ini para pasukan dari tim Aura mereka udah mulai harus tahu gimana caranya kabuki free hit. Free hit di depan sana. Dan di SQL beda kasusnya sama game pertama. Dia gak akan bisa se-free game pertama. Karena Skylar bisa melakukan maneuver, Skylar bisa planking dan Skylar bisa langsung dive in. Dan ini dia Coruscant Set. Fungsinya untuk ini. Dia akan bermain selalu dengan split push dan timpah akan selalu dilanjutkan di area turtle. Ditambah dengan retribus yang berhasil didapatkan oleh sasat seorang irat. Walaupun dia termakan tapi lihat dia rastroplane salat tetap menjadi pilihan utama untuk salah Skylar. Lanjut Sanity hanya mengusir saja. Tidak bisa melakukan takedown dan bahkan para pasukan dari tim Aura mereka yang harus pulang. Meskipun begitu satu korban jiwa dengan tone of past memory. Didapatkan oleh sasat kabuki. Tapi let Skylar-nya. Bebas banget dapetin semua apapun yang dia inginkan di arah top lane. Bebas. Dan dia sepertinya tidak akan melakukan by one transfer kabuki selama belum ada win of nature. Itu dia. Baru sengseng yang tadi sudah disebut juga oleh Profesor KB ya. Memainkan landing yang begitu jauh. Dan bahkan gak butuh kehadiran dari seorang Skylar. Untuk melakukan kontes di area turtle. Karena lagi-lagi Don melakukan hal yang salah Profesor KB. Iya karena kombo dari Baxia-Angela ini tentu sangat early banget powernya. Dan mereka harus memaksimalkan sampai dengan mungkin di Lord yang kedua nanti. Kali ini Gugun memiliki satu buah radian armor. Tapi apakah itu akan menjawab team fight yang selanjutnya? Ada suara konsil gaming pun terjadi. Skylar serang diri di depan sana. Jangan sampai terperangkap. Tapi nampaknya menghindari. Dengan astral recall dari Neskiel. Kali ini agak lebih mudah dibandingkan dia dengan clean-nya. Apakah seakan-akan sudah terbaca akan ngebuka satu buah astral recall di sana? Sehingga dari Skylar pun tidak akan mengambil resiko. Meskipun terlihat ya tadi posisi dari seorang Skylar bisa aja ter-take off. Jika memang akan dipaksakan dari si Aura. Tapi kembali lagi ke Reni atasnya Skylar. Membunyikan distraction dan fokus. Untuk bermain secara objektif. Golden Staff di tangan. Itu dia Golden Staff yang tadi hampir dijadikan dengan cepat. Tiga item sudah. Tiga item Profesor KB. Jadi sakit banget loh. Kabuki baru on the way menuju ke area dari Demon Hunter's World. Sehingga membutuhkan waktu yang mungkin jauh lebih lama lagi. Untuk memiliki satu wind of nature. Untuk Kabukinya seselamat dari Blazing Duet. Karena mau bagaimanapun damage dari Blazing Duet akan sangat-sangat instan. Untuk jump in ke lini belakang. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Dia punya Coruscant Side dan akan terus menekan dari segi laning top lane. Aura juga harus ngerti. Kalau dia tidak boleh lengah dengan back lane ya Momo-chan. Ya. Memang Angela sudah pasti tidak terlihat. Itu adalah template dari Angela. Tapi lihat Blazing Duet dari Skylar. Itu yang ditakutkan. Tiba-tiba datang dari arah back lane. Tiba-tiba dia bisa langsung memparah-parahkan belakang. Dan sekarang tugas para pasukan dari arah Q lainnya adalah. Menahan sampai bagaimana caranya load ini tidak bisa didapatkan. Oh tak. Astraliko terdeteksi. Dawn akan coba untuk memegang. Tiba-tiba yang terjadi dari Skylar belum bisa dilakukan. Belum bisa dimanfaatkan. Dan para pasukan dari tim Aura mereka mendapatkan keuntungan Profesor kali ini. Iya, iya. Ini salah satu momen yang sebenarnya gara-gara satu flicker dari YSKL. Jadi teamfightnya terbagi menjadi dua. Dan RRQ sudah terdeteksi dari momentumnya. Karena mereka tidak memiliki satu heart guard. Jadi kali ini Brusco harus lebih hati-hati. Jangan sampai malah heart guard terlihat. Sehingga RRQ kalah kuantitas di objektif penting seperti Lord kali ini. Iya, setuju sih. Karena tidak memiliki banyak risiko fitur ini. Blending to end from Skylar. Rasu mendapatkan satu yes kill. Jangan pelikir yang sudah trigger di arah. Don't please. Pada slash. Ini dilakukan Yawi terperangkat. Tapi nampaknya Yawi akan terlihat di korban kedua. Aran. Terima kasih RRQ tidak bisa bertandang. Saya akan melawan last night Sanet. For defensive. Untuk membawa Kabugi pulang-pulang ke arah pelanggan. Tapi Dawn masih mau lebih. Masih mendapatkan double kill. Oh my god. Aran tersisa suara diri. Skylar dengan cloud-nya di band 31 kali. Bukan tanpa alasan. Wow. Dan Bangan lihat tempo permainannya Profesor KB. Dipaksa. Mereka masih pegang kendali temponya. Karena mereka tahu Aran tidak akan bisa untuk melakukan clear wave dengan cepat. Dan mereka ingin mendapatkan base turret di area mid lane. Agar nantinya mereka gak perlu repot-repot. Untuk melakukan clear di area mid lane. Ini dia hero power dari Skylar. Blazing duet yang begitu on point. Dan siapa yang menyangka? Apakah ternyata mereka tiba-tiba mengambil gerakan yang super cepat setelah melakukan clear award di area mid-nya Profesor KB. Ya mereka tahu kalau mereka kalah di segi objektif. Tapi tidak dari segi damage build. Karena dari tadi Skylar benar-benar farm di area top lane. Dia mengungguli dari segi level. Dari outnumbernya aja udah kelihatan Skylar hampir berada di level 15. Dan tinggal menunggu bagaimana Irat nanti. Menyusul juga di level 15. Agar lebih secure ketika adanya battle retribution. Karena sampai dengan saat ini. Irat levelnya masih sama dengan Gugun. Walaupun Skylernya unggul jauh banget. Perbandingan dua level kali ini. Dari kedua god laner. Dan sekarang tinggal gimana map control yang didapatkan oleh RRQ. Ini bakal dipertahankan. Lihat posisi dari seorang Skylar benar-benar dijaga habis-habisan. Menangkap Skylar juga sulit banget. Karena kasusnya adalah Skylar Purify. Purify ada heart guard. Battle mirror image, heart guard. Terlalu banyak defensif dan bahkan Don rela memberikan badannya untuk seorang Skylar. Dengan cuma-cuma. Itu tadi dipaksa buat dia benar-benar nge-cover di turret keduanya ya. Posisi di area mid-nya. Sehingga Skylar berhasil untuk menumbangkan pemain-main Aura yang tersisa. Dan sekali ini di menit yang ke-12 kembali menunggu Lord yang ke-2. Sejauh ini Aura ke mereka masih memegang keunggulan dengan 4.000 net worth. Di tangan Aura. Mereka butuh satu momentum. Seperti tadi mungkin ketika mereka berhasil untuk menumbangin Don ya Profesor KB. Bahkan kali ini Skylar unggul 2.000 di atas dari Kabuki. Ini menandakan bahwa satu item pun sudah akan ada di tangan dari Skylar dengan Malefic Roar. Sebagai bonus item terakhirnya. Tapi tidak ada win of nature di tangan Skylar. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Karena mungkin dia kondisinya memiliki gold yang sangat untung. Dan dia mengamankan posisi mobilitas. Supaya dia bisa jamin ke arah belakang. Melakukan planking. Dan sekarang Skylar tidak boleh terlalu terburu-buru ke depan sana. Mereka harus melepaskan Lordnya. Karena terlalu cepat Profesor. Terlalu cepat diselesaikan Lord ini. Ya apalagi untuk sekarang Lord akan bergerak ke area mid lane. Hanya tinggal kita melihat job dash dari Aran. Karena dia yang akan bisa pegang in Lord di lini depan. Dengan gold yang sangat-sangat jauh. 11.000 gold dari Cloud. Dan perbedaannya sangat signifikan sekali dengan attack speed di level maksimal. Ini akan sangat-sangat dimanfaatkan sekali. Apalagi dengan Super Wave Minion dan Flicker dari YSKL. YSKL? Akan ada Blazing Duit jump in dengan Heartguard seharusnya. Itu terlalu terburu-buru YSKL. Dia tidak punya defensive kali ini. Tempakan para pasukan dari tim Aura. Mereka udah berpong sekarang tengah. Lord telah mendorong secara bersamaan dengan Aran bottom lane mereka. Para pasukan dari tim Aura mereka terpecaplah. Mencapat memakan sosok dari seorang Oktad. Tapi itu hanya trigger aja. Karena di belakang sana para pasukan dari tim Aura. Akhirnya melepaskan sebuah hampasan terhadap serang Oktad. Meledak dan mengurungkan niat. Dan mundur kembali. Sementara di sisi lain Skylar memang masih menunggu. Lajunya Minion untuk memecahkan best-nya di area bawah tadi. Belum dapat. Belum dapat momennya. Belum dapat. Belum dapat. Tapi setidaknya bisa di split push. Karena Lordnya di bagian top lane. Jadi pasti Skylar akan lebih berfokus bermain di area bottom lane. Purify-nya pun belum terpicu sama sekali. Dan bahkan kalau kita melihat dari Immortality Irath. Yang timingnya hampir tepat sebenarnya. Karena dia terkena Astra Recall. Di last minute dari GS Guild. Ini mau gak mau. Teman-teman dari RRQ akan lebih strong juga. Ketika nanti mereka ready teamfight berlima. Ingat mereka bawa hero support. Jadi kalau misalkan Oktad dalam keadaan down seperti tadi. Kayaknya mereka harus bener-bener meninggalkan. Objektif yang ada. Dan membiarkan Skylar tetap farming. Agar goldnya tetap lead. Sampai dengan mungkin. Di menit-menit selanjutnya. Ini udah cukup menurut gue farming Skylar. Dan menurut gue Oktad tinggal menjaga positioningnya. Dia tidak bisa membuka seperti badan. Seperti tadi Profesor. Karena satu saja tumbang. Bahkan dengan ada word yang mereka miliki. Dengan owning 4.000 gold. Ini juga masih bisa ditangkap. Jadi tugasnya irat sama down aja gak sih? Jadi akan sia-sia nanti hardcard untuk melindungi Oktad. Yang harusnya untuk Skylar. Atau jangan-jangan dia akan bermain dengan final slice aja. Siapapun yang mungkin berada dalam keadaan offside. Akan langsung dia pick off. Langsung diserok. Mungkin dia tuh the best thing yang dimiliki. Dan bahkan. Kalian dilihat full item. Tanpa adanya sepatu. Nyeker gaming. Nyeker gaming. Tapi ada wind of nature juga tentunya yang akan menjadi penyelamat. Bagi masing-masing gold laner. Namun bedanya untuk sekarang fokus kita mungkin. Akan menuju kepada romernya. Yang dimana mungkin dia Riawi. Akan menuju ke arah immortal itu. Tapi menurutku masih terlalu jauh di depan sana. Dan Don. Oke liat Don. Terpelangkap di depan sana. Tapi liat para pasukan dari tim Aura. Mereka masih berlangganan. Belatih 2. Trump Skylar. Berlangganan-berlangganan pelanggan. Bahkan kamu kehilang begitu saja. Memasakkan team fight kembali. Tapi para pasukan dari tim Aura. Mereka gak bisa memasakkan lebih. Karena mereka kehilangan banyak nyawa. Bahkan Gugunur menjadi korupan. Keganasan para pasukan dari tim Aura. Teriakan habisin di dalam MFL Arena. Udah berkumandang. Dan tersisa 2 player saja. Dan Aran Kyohose. Berhasil membalikan keadaan. 2-1. Sang Raja. Makin menenggelamkan Aura. Kedasar kelas temen. Terima kasih. Kedasar kelas temen. Makin XVIII Jaru. Tapi Kedasar kelas temen. Terima kasih.